Kereta yang melintas di atas banjir kanal timur Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun Kali ini saya berdiri tak jauh dari stasiun Cagung Sebelum melanjutkan menonton video ini Subscribe, like, komen, dan share ya Agar kamu dapat menonton video-video berikutnya Di depan mata saya ini ada banjir kanal timur Ia merupakan laluan banjir yang berawal dari Keponanas hingga ke arah Maruda Inilah banjir kanal timur Kita susurin banjir kanal timur yang ada di depan mata kita ini Inilah banjir kanal timur yang tidak jauh dari stasiun Cagung Dari sini kita bisa melihat kereta yang melintas di atas banjir kanal timur ini Banjir kanal timur ini bisa dikatakan membentang dari Keponanas Jakarta Timur hingga ke arah Maruda Jakarta Utara BKT ini dibuat untuk mengurangi atau menanggulangi banjir yang ada di Jakarta Di wilayah timur dan utara Kita akan lewat di jembatan yang menghubungkan sisi barat dan sisi timur banjir kanal timur ini Inilah jembatan yang menghubungkan sisi barat dan sisi timur dari banjir kanal timur Nah di depan mata kita itu ada jembatan kereta api Dari sini kita bisa melihat kereta lalu-lalang di atas banjir kanal timur Banjir kanal timur yang ada di depan mata kita ini Iya dari arah ke Bonanas Sementara yang disana menuju ke arah Maruda Di kanan kiri banjir kanal tumbuh pohon pisang Baik secara alamiah maupun ditanam oleh masyarakat yang ada di sekitar Lahan-lahan yang ada digunakan oleh masyarakat Untuk berkebun seperti ditanamin singkong, ubi, talas Maupun tanaman-tanaman yang bermanfaat lainnya Kita tunggu kereta melintas di atas banjir kanal timur Sementara di depan mata kita ada flyover baru Flyover baru ini akan mengarahkan kawasan Pulau Gebang menuju ke arah Cakung hingga ke Catinegara Itu dia kereta yang melintas di atas banjir kanal timur Di atas banjir kanal timur ini terbentang jalur kereta api Yang menghubungkan antara stasiun klender baru dengan stasiun Cakung Yuk kita lihat kereta-kereta yang melintas di atas banjir kanal timur Jalur kereta api ini menghubungkan antara stasiun klender baru ke stasiun Cakung Begitu juga sebaliknya Di lintasan ini melaju KRL kereta jarak jauh, kereta jarak menengah, kereta gerbong Nah kita lihat kereta melintas dari arah stasiun Cakung menuju ke stasiun klender baru Inilah kereta KRL yang tengah melintas Jalur kereta ini melintas di atas banjir kanal timur Ini banjir kanal timur yang dilintasin oleh jalur kereta api Ini jalur ini kapan dipakai Pak Playover ini? Belum ya? Belum kelar ya? Nah kita lihat dari kejauhan KRL dari stasiun klender baru Menuju ke arah stasiun Cakung Inilah kereta yang menuju ke stasiun Cakung Gerbong yang ada terlihat panjang sekali Sebagai jalur yang vital Kita lihat disini ada 4 track jalur kereta api Kita lihat lagi kereta melintas dari arah Cakung menuju ke stasiun klender baru Menuju ke stasiun Cakung Ini lagi kereta yang meninggalkan stasiun Cakung Menuju ke stasiun klender baru Menuju ke stasiun Cakung Menuju ke stasiun Cakung Menuju ke stasiun Cakung